Hai teman, kembali lagi di Want to Know ID. 5 menit kamu akan sangat berguna karena kita akan menambah wawasan tentang negara Islandia hanya dalam 5 menit. Masih di seris negara-negara paling bahagia di dunia, kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang Islandia. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak, simak terus video ini sampai akhir ya, hanya di Want to Know ID. Islandia adalah sebuah negara Nordic yang terletak di sebelah barat Laut Eropa dan sebelah utara Sambutra Atlantik yang terdiri dari pulau Islandia dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Islandia terletak 300 km di sebelah timur Greenland dan 1000 km dari Norwegia. Negara ini memiliki populasi sebanyak 332.529 penduduk dan luas 103.000 km persegi, menjadikannya negara dengan penduduk terjarang di Eropa. Ibu kota dan kota terbesar di negara ini adalah Rechchavik. Rechchavik dan sekitarnya adalah tempat tinggal bagi 2 per 3 populasi. Berbeda dengan Indonesia, di Islandia kamu tidak menemukan nyamuk di tempat ini. Hal ini karena cuaca di Islandia sangat dingin dan mudah berubah-rubah, sehingga tidak memungkinkan nyamuk untuk berkembang biak. Selain itu, Islandia sangat jauh dari mana-mana, sehingga tidak memungkinkan nyamuk untuk terbang ke sana menyeberangi lautan. Di Indonesia, kamu bisa melihat bulan di malam hari, lain halnya dengan di Islandia. Di sini, kamu dapat menyaksikan fenomena unik berupa midnight sun atau matahari di tengah malam. Negara yang berdekatan dengan kutub utara ini memperoleh paparan sinar matahari hampir 21 jam setiap hari. Waktu untuk matahari terbenam hanya berkisar 3 jam sebelum fajar terbit. Islandia merupakan negara yang tidak mempunyai tentara karena tidak pernah berperang dan kondisi di sana sangat aman. Islandia hanya mempunyai aslendik Coast Guard yang berpatroli di wilayah laut dan udara. Selain itu, ada juga perjanjian dengan NATO dan Amerika yang bersedia melindungi Islandia dari ancaman negara lain. Bila berkunjung ke Islandia, kamu tidak perlu takut akan mengalami tindak kriminal. Hal ini karena Islandia menjadi salah satu negara teraman di dunia dengan tingkat kejahatan terkecil. Kasus kejahatan seperti pembunuhan, kekerasan, hingga hal terkait narkoba sangat jarang terjadi di negara ini. Bahkan polisi di sana seolah makan gaji buta karena tidak melakukan aksi apa-apa. Halih-halih berpatroli mencari maling, mereka malah kadang suka melakukan hal-hal unik untuk mengusir kebosanan. Mungkin maling di Indonesia bisa pindah ke sana ya supaya polisi Islandia punya kegiatan. Islandia memegang posisi puncak sebagai negara di benua Eropa dengan biaya hidup termahal. Hal ini karena pemerintah setempat memberikan biaya pajak yang tinggi bagi barang-barang impor. Hal ini dilakukan karena populasi penduduk setempat yang kecil tetapi memiliki ketergantungan yang tinggi pada barang-barang impor. Sesuai dengan besar biaya hidup yang harus dikeluarkan, pemerintah setempat juga tentunya memberikan upah yang tinggi juga bagi penduduknya. Upah rata-rata pekerja full-time di Islandia mencapai 632 ribu krona atau sekitar 73,2 juta. Jadi meskipun harga-harga barang di Islandia mampu mengejutkan wisatawan karena mahal, penduduk setempat menganggapnya sebagai harga yang normal. Wajar saja jika Islandia termasuk salah satu negara dengan upah tertinggi di Eropa. Tidak ada polusi di Islandia dan kamu bisa minum air dari keran yang lebih bersih dari air kemasan botol. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduknya yang tidak terlalu padat, serta kebiasaan masyarakatnya yang lebih suka jalan, bersepeda, atau naik kendaraan umum. Ditambah lagi negara ini juga menjaga alamnya sehingga udaranya pun nyaman. McDonald's dikenal sebagai salah satu franchise terkenal di dunia. Kamu bisa menemukan banyak kotlet McDonald's baik di berbagai kota maupun negara. Namun ternyata saat kamu pergi ke Islandia, kamu tidak akan menemukan gerai McDonald's di tempat ini karena sudah tutup sejak tahun 2009 karena merugi. Namun yang mengejutkan, burger dan kentang goreng McDonald's terakhir yang dibeli oleh konsumen bernama Hjortur Smarson, sengaja disimpan dan tidak membusuk walaupun sudah disimpan lebih dari 10 tahun. Karena keunikan ini, burger dan kentang goreng ini sempat dititipkan di Museum Nasional Islandia. Salah satu pemandangan menarik di Islandia adalah Museum Palologis Islandia yang tidak memiliki koleksi beda sejarah, melainkan koleksi alat kelamin dari berbagai makhluk hidup. Museum ini memajang penis terbesar di dunia dan bagian-bagiannya. Koleksinya terdiri dari 280 contoh dari 93 spesies binatang, termasuk 55 penis ikan paus, 36 penis anjing laut, 118 dari mamalia, bahkan ada penis manusia di sana. Tujuan utama museum ini bukan untuk pornografi ya, tapi untuk pengetahuan dan pendidikan. Uniknya, Palogikal Museum ini banyak dikunjungi oleh turis wanita lho. Teman, itulah sederet informasi menarik tentang negara Islandia hanya dalam 5 menit. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang apapun juga, simak terus video OneSunoID. Tulis di kolom komentar informasi apa yang ingin kamu tahu. Terima kasih telah menonton!